Saudara tidak hanya akan mengubah skema subsidi KRL, pemerintah berencana membatasi pembelian BBM subsidi Pertalite dan Solar Oktober mendatang. Pemerintah beralasan subsidi tak tepat sasaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia mengungkap, pembatasan pembelian BBM subsidi bakal berlaku 1 Oktober. Menurut Bahlil, kebijakan ini perlu segera dilakukan karena banyak tidak tepat sasaran. Kami kutip dari Kompas.com selasa 27 Agustus, Bahlil bilang, ya memang ada rencana begitu. Diterapkan 1 Oktober 2024, karena begitu aturannya keluar, permennya keluar. Itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Namun Presiden Jokowi Dodo menegaskan, wacana pembatasan BBM per 1 Oktober 2024 masih dalam tahap sosialisasi. Langkah ini tengah digodok untuk menghemat anggaran negara. Menurut Jokowi, pemerintah masih akan melihat dinamika di lapangan sebelum mengambil keputusan soal pembatasan BBM. Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan. Belum ada rapat. Yang pertama, ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta itu dengan polusi. Yang kedua, kita juga ingin agar ada efisensi di ABBN kita, terutama untuk yang 2025. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansa menilai, pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Efek domino dari pembatasan BBM bersubsidi juga harus dipertimbangkan pemerintah. Regulasi pembatasan dinilai perlu dibuat secara jelas agar tidak muncul persoalan dalam pelaksanaannya. Mengkonsuskan saja untuk pertalit ini atau yang subsidi itu khusus untuk kendaraan umum saja, Mbak. Kendaraan umum. Jadi semua kendaraan yang bersifat pribadi itu semuanya harus menggunakan non-subsidi. Atau kalau mau ya ditambah saja misalnya untuk kendaraan roda 2, mungkin yang CC-nya 100 misalnya. Tapi kalau yang CC-nya 250 ke atas, itu harus menggunakan pertamak misalnya seperti itu. Pemerintah harus memberikan efek dominonya itu yang harus diperhatikan. Efek domino kan harga-harga akan naik lagi. Jadi ini yang menurut saya juga menjadi pertimbangan bagaimana masyarakat bawah ini yang dihadapkan oleh banyak kesulitan-kesulitan dalam hal daya beli. Hingga April 2024, realisasi penyaluran petrol light mencapai 10 juta kiloliter atau sekitar 31,63 persen dari kuota 2024 sebesar 31,7 juta kiloliter. Sementara penyaluran solar dengan periode yang sama mencapai 5,57 juta kiloliter atau setara 30,12 persen dari kuota 2024 sebesar 19 juta kiloliter. Untuk subsidi BBM dan LPG di tahun 2024, pemerintah menganggarkan 113,3 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah dari anggaran di tahun sebelumnya yang mencapai 138 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah diketahui merevisi peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM untuk memperbarui pengaturan pembelian BBM subsidi. Namun, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, nantinya peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi akan diatur dalam peraturan Menteri SDM, bukan lagi perpres nomor 191 tahun 2014. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!